Nah, mengenai jangkauan waktu itu tergantung pada pilihan. Kalau dalam kematian tergantung pada karma. Sama dengan tidur. Berapa jam kita harus tidur tergantung pada kelalahan tubuh. Kalau tubuh kita ini sangat lelah, dia akan membutuhkan tidur yang cukup panjang. Sehingga kapan dia bisa bangun, itu tergantung pada kesegaran tubuhnya. Tergantung pada kesiapan tubuhnya untuk bangun. Entah itu bangunnya mungkin karena gangguan atau karena kesegaran. Salam satu hati, para tandapan dimana saja berada. Pertama-tama yang mengucapkan puji syukur dan berterima kasih sebesar-besarnya kepada Tuhan yang maha cinta. Atas seluruh kenikmatan yang senantiasa engkau anugerahkan kepada kami semuanya. Dan kedua, yang ingin mengucapkan terima kasih kepada Niang Rosa Hamiza Azziha, Bunda Niang Rosa Hamiza yang selalu memberikan semangat dan dukungannya kepada Hiang dalam mendampingi hidup Hiang. Salam cerdas selaras para tandapan dimana saja berada. Bertemu kembali dengan Hiang Weldo, pengelola channel khusus yang selalu mengangkat persoalan-persoalan di seputar kehidupan manusia. Di dalam tataran spiritualitas dan di dalam kajian-kajian yang berkaitan dengan masalah-masalah spiritual. Dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan dua orang tamu, bahkan tiga orang tamu, terutama Mbak Menu yang datang tidak jauh kebetulan. Nah, kali ini kita berharap mendapatkan pertanyaan yang cukup menarik. Selamat datang. Rahayu ya. Rahayu, Rahayu. Selamat datang, Pak Hermann dan Pak Aziz. Mari kita langsung saja pada tujuan utama yaitu Pertanyaan. Ingin bertanya pada yang datang. Ini dalam rangka ingin menanyakan sesuatu. Yang persilahkan untuk Mbak Menu. Untuk membacakan pertanyaannya. Ya, makasih ya ya ketemu lagi kita ya. Gini yang saya mau nanya mengenai alam transisi, alam basrah. Alam transisi, alam basrah. Kalau di dunia... Alam basrah. Alam basrah, ya. Kalau di dunia ini kan kita tahu ya, kalau kita usia kita berapa paling banter kan 80 ya rata-rata orang-orang zaman sekarang ini kan. 80 tahun terus. Abis gitu rumusannya kita tahu kita hidup di dunia ini kita harus mempunyai, harus tahu siapa sih diri kita agar kita bisa menemukan Tuhan kita. Agar kita bisa melanjutkan di kehidupan yang berikutnya. Di alam transisi ini, itu kita hidup berapa tahun gitu loh. Kita tahu enggak? Terus rumus apa yang harus kita tahuin nanti di sana itu? Rumusnya bagaimana? Jadi yang ditanyakan adalah alam basrah. Apa itu alam basrah? Alam selanjutnya. Setelah dari alam dunia, kita kan akan menucar. Setelah mengalami kematian begitu? Sebetulnya kematian enggak ada ya? Selanjutnya. Kita mau transformasi kehidupan selanjutnya. Apa yang dipahami oleh orang-orang kebanyakan kan. Mati. Kita nyebutnya kan alam kematian. Kemudian apa yang kita alami, sesudah kita mengalami yang disebut kematian. Itu memahami oleh orang banyak gitu loh. Iya, terus kita berapa tahun nanti di sana. Terus rumusnya bagaimana. Dan kemudian istilah alam basrah itu pun juga istilah yang seringkadi dipakai oleh Orang-orang, iya, umat Islam. Sehingga dalam hal ini, yang ingin mempertanyakan apa itu alam basrah. Kalau itu kita sebut sebagai alam kematian, alam sesudah kita ajal, alam di mana sesudah kita menghembuskan nafas yang terakhir. Iya kan gitu kan? Iya, di dunia ini. Maka kita akan masuk ke alam lain. Alam yang tidak lagi bersifat fisik, gitu kan? Jadi sesudah kita. Jadi kita harus jelas dulu nih alam basrah itu apa? Alam sesudah kematian. Yang disebut kematian adalah setelah kita mengalami yang namanya pengalaman menghembuskan nafas yang terakhir. Oh gitu. Iya. Iya, iya. Kita hidup kan ditentukan oleh nafas. Iya. Jadi kalau nafas itu keluar, masuk, keluar, masuk, gitu ya. Iya. Kalau masuk berarti kita sebut hidup. Begitu keluar, mati. Hidup, mati, hidup, mati, hidup, mati. Ketika masuk, kemudian keluar, kemudian tidak masuk-masuk lagi, berarti kan ini yang disebutkan menghembuskan nafas yang terakhir. Iya, orang yang biasa. Berarti tidak hidup lagi. Iya kan? Nah, berarti kita masuk ke alam yang disebut alam basah kalau orang Islam. Mungkin kalau kita dengar ceritanya dari orang-orang tentang kehidupan di alam basah, bisa bermaneka cerita. Bisa beraneka cerita tentang itu. Bisa beraneka persepsi. Dan ceritanya itu bisa macam-macam ya tentunya. Yang bercerita tentunya secara dalam pengertian orang-orang normal, orang yang bercerita ini belum pernah mengalami. Tapi mereka seolah-olah sudah tahu persis apa cerita sesudah kematian. Bahkan kadang-kadang cerita itu seringkali dikasih dasar, seolah-olah berdasarkan pada keyakinan agamanya. Sehingga untuk menekankan bahwa sebetulnya seperti inilah yang terjadi dalam alam basah atau alam kematian. Padahal yang disebut alam kematian, itu adalah alam istirahat. Alam di mana kita mengistirahkan bagian dari diri kita. Jadi alam kematian itu tidak jauh berbeda dengan alam tidur. Atau dikatakanlah alam mimpi. Tidur dan kematian itu hampir tidak jauh berbeda. Dan itu banyak sekali dalam kitab suci, dalam ajaran Islam juga banyak diceritakan tentang tidak berbeda antara alam tidur, tidurnya manusia dengan kematiannya. Tidak jauh berbeda. Alam kematian dan alam tidur tidak jauh berbeda. Orang mati sama dengan orang tidur. Jadi sama seperti orang tidur. Jadi kedua-duanya, baik saat kematian maupun saat tidur, kedua-duanya adalah merupakan alam di mana kita beristirahat. Pada saat kita tidur, pada saat kita mengalami tidur, di sana kesadaran kita sudah hilang. Pada saat tidur, kita sudah tidak tahu lagi siapa diri kita. Kita sama sekali tidak tahu, tidak sadar. Karena kesadaran kita pada saat itu betul-betul ada di dalam kesadaran tubuh. Sehingga pada saat tidur, yaudah tidak sadar sama sekali. Nah pada saat tidur, itulah kita sedang beristirahat. Yang diistirahatkan apanya? Yang beristirahat tubuhnya. Jadi yang beristirahat tubuhnya. Untuk apa? Agar tubuh ini mendapatkan tenaga baru, kekuatan baru. Untuk apa? Untuk bangun di esok harinya. Berarti kita masih bangun ya nanti lagi ya? Untuk bangun di esokan harinya. Nah sedangkan kematian, dia tidak jauh berbeda dengan tidur. Hanya alam istirahat. Cuma pada saat kematian, yang diistirahatkan jiwanya. Kalau tidur itu yang istirahat adalah tubuhnya, maka di alam kematian, yang istirahat adalah jiwanya. Jiwa. Iya, jiwa. Jadi beda. Agar jiwa kita mengalami kesegaran, kebugaran. Untuk bangun di kehidupan selanjutnya. Untuk lahir kembali di kehidupan selanjutnya. Itu ada, ininya enggak ada, jangkau waktu. Nah, mengenai jangkauan waktu, itu tergantung pada pilihan. Tergantung pada karma. Kalau dalam kematian, tergantung pada karma. Sama dengan tidur. Berapa jam kita harus tidur, tergantung pada kelalahan tubuh. Oh gitu. Iya. Kalau tubuh kita ini sangat lelah, dia akan membutuhkan tidur yang cukup panjang. Sehingga kapan dia bisa bangun, itu tergantung pada kesegaran tubuhnya. Tergantung pada kesiapan tubuhnya untuk bangun. Entah itu bangunnya mungkin karena gangguan, atau karena kesegaran. Iya kan? Ada orang yang bangun karena terganggu, dan ada orang yang terbangun karena sudah segar. Sebaiknya bangun yang benar adalah bangun yang kita sadari, kita inginkan dalam kebugaran maksimal. Kalau kita tidur. Begitu pula, pada saat kematian, kapan kematian kita ini berakhir, sampai berapa lama kemarin, tergantung pada tingkat kelelahan. Saat kita menjalani kehidupan kita ini. Contohnya yang? Iya sama seperti kelelahan tubuh tadi. Kalau tubuh kita ini lelah sekali, nggak pernah istilahat. Pada saat tidur mungkin bisa lelap. Kalau sehari, katakanlah sehari semalam nggak tidur. Tahu-tahu tidur. Mungkin dia dua malam bisa tidur. Seperti apa? Seperti harus membayar. Ya kan? Seperti hutan dia kan? Begitu pula pada saat kita mengalami kematian, waktu di alam barsa itu waktunya sangat tergantung pada tingkat sampai di mana bentuk kelelahan yang kita dapatkan pada saat hidup. Kelelahan jiwa. Berapa panjangnya perjalanan jiwa kita saat kita masih hidup. Contoh? Contoh di kehidupan sehari-hari? Bisa saja dalam kehidupan sehari-harinya dia mengalami kehidupan yang terus-menerus secara bertubi-tubi dalam kesulitan yang suatu terlempar kepada kesulitan yang lain. Berhasil bebas dari kesulitan, dia mendapatkan kebahagiaan hanya sejenak, kemudian jatuh lagi pada kesengsaraan yang lain. Kalau hidupnya terus-menerus mengalami yang semacam ini, dia akan mengalami di alam barsa yang begitu lama. Alam barsa itu seperti alam-alam yang berusaha untuk mengembalikan kita pada kondisi segar. Kondisi segar adalah kondisi di mana kesadaran kita mulai bisa membaca. Di mana letak kesalahan kita. Jadi masih punya kesadaran ya? Ada kesadaran, tapi di sana tidak punya kemampuan untuk merubah. Di sana? Iya. Kita mulai kesadaran, tapi kesadaran pada saat tidur, pada saat kematian, hanya sadar sebagai saksi. Sadar hanya menyaksikan. Oh menyaksikan saja. Tapi tidak, bukan hanya menyaksikan, tapi dia juga merasakan. Merasakan. Tapi tidak mampu merubah sama sekali keadaan itu. Dia hanya bisa menerima semua rasa. Rasa sakit, rasa yang menyakitan, rasa yang... Dia tidak mampu merubahnya. Dia hanya bisa menerima dan menyaksikan. Itu satu gambaran. Makanya yang menyebut alam kematian itu sebagai alam metafor. Alam yang membuat kita harus menyadari kesalahan dan kekurangan kita pada saat kita hidup sebelumnya. Berarti enggak tergantung ruang dan waktu sana? Kita ruang dan waktu itu sebetulnya... Kita kalau berbicara tentang ruang dan waktu sudah beda lagi ini. Kita bicara di sini. Di alam sana? Beda ya? Di sana sudah enggak ada waktu lagi. Enggak ada waktu lagi. Enggak ada ruang lagi ada. Waktu itu enggak jelas. Enggak jelas, ya. Itu waktu itu macam-macam. Ada waktu fisik, ada waktu mental, ada waktu spiritual. Sulit mengukurnya. Oh gitu. Waktu tetap ada, tapi masing-masing punya skalanya sendiri-sendiri. Nah, di alam sana, di alam sana itu penggambaran bagaimana keadaan di alam sini. Dalam kehidupan. Oh sudah kelihatan ya? Di sana berarti kelihatan penggambaran kita. Di sana kita tidak berbicara tentang... Di sana kita berbicara tentang bagaimana jiwa kita. Di sana yang ada kesadaran jiwa. Jiwa betul-betul fokus pada rasa. Dan tidak punya kemampuan. Jadi orang-orang yang di alam kehidupannya, dia punya kebiasaan tertentu. Maka kebiasaan-kebiasaan tadi yang membuat dia terikat, dan dia tidak mampu membebaskan diri dari keterikatannya, maka keterikatan itu akan semakin jelas pada saat dia hidup di alam kematiannya. Keterikatan itu yang bagaimana ya? Ya, keterikatan itu semacam kecanduan dan lain sebagainya. Misalnya ada orang yang katakanlah kecanduan dengan minuman keras. Waktu di dunia itu. Ya, atau kecanduan dengan melakukan sesuatu. Keterikatan. Ya, melakukan sesuatu yang katakanlah buruk. Berarti keburukan saja. Ya, kita tidak bisa menyebut baik atau buruk. Sesuatu yang menjengkelkan jelas itu buruk. Sesuatu yang menyenangkan jelas itu baik. Tapi ukuran baik buruk di sini tidak bisa dinilai. Oh, gitu. Ya. Ada orang katakanlah yang melakukan onani buruk. Tapi ada orang yang melakukan onani baik. Nah, ini kan beda-beda. Iya, nilainya beda ya. Nilainya beda. Jadi nilai buruk sudah tidak ada. Di sana hanya nilainya tersiksa atau tersenangi. Begitupun di alam sini, di alam ini itu merupakan gambaran tentang keterikatan kita itu semakin jelas. Kalau tidak di alam dunia saja kita, kecanduan kita pada sesuatu, kita tidak mampu merubahnya. Ya. Padahal di alam ini kita punya kesempatan bisa merubahnya. Tapi seolah-olah kita mengabaikannya. Kita tahu misalnya kalau kita minum kopi, itu bisa bikin lambung semakin parah. Bisa membuat jantung berdebar. Dan itu bisa dirasakan pada saat berhenti minum. Tapi kenapa dilakukannya berulang-ulang? Dilakukan kembali bahkan terus-menerus. Dan kadang-kadang tidak bisa mengatakan, oh aku kalau tidak ngopi tidak bisa. Nah, ini satu pertanda bahwa jiwanya lemah. Jiwanya tidak mampu melakukan perubahan dalam kesadaran yang nyata. Kenyataan yang sebenarnya. Dalam kesadaran yang nyata pada saat bangun. Bukan kenyataan yang sebenarnya. Yang bilang, dalam kesadaran yang nyata pada saat dia hidup di alam kehidupan ini. Dia sendiri tidak mampu melakukan perubahan terhadap keterikatannya. Sama seperti orang yang minum. Gak jauh beda lah. Semua kecanduan itu macam-macam. Ada yang kecanduan dengan melacur. Ada yang kecanduan dengan mencuri. Ada yang kecanduan dengan... Banyak kecanduan-kecanduan tadi ya. Ada yang kecanduan belanja ini, belanja itu. Nah, pada saat orang tidak mampu melawan perubahan. Padahal dalam kehidupan di mana kita punya kebebasan penuh. Bisa melakukan perubahan tapi tidak melakukannya. Itu sudah satu keterikatan yang luar biasa. Maka bentuk keterikatan-keterikatan semacam ini pada saat kematian akan semakin jelas. Makanya ada hadis yang mengatakan bahwa jika di alam dunia ini kamu terikat, di alam dunia ini saja kamu buta, di alam dunia ini saja kamu lemah, maka di sana kamu akan semakin buta. Semakin lemah dan bahkan semakin tidak mampu berbuat apa-apa. Itu yang Hian gambarkan bahwa pada saat kita mengalami kematian, kita akan mengalami, akan melihat bagaimana keterikatan kita pada sesuatu. Di sini kita menyaksikan dan menerima. Kemudian kita tidak mampu merubahnya dan di situ apa yang kita rasakan hanyalah kejenungan dan kebosanan. Di sana nanti. Dan kebosanan ini menyiksa. Sangat menyiksa. Siksa hanya di sini. Tapi dia sama sekali tidak mampu merubahnya. Padahal kemampuan merubahnya itu jelas ada pada saat kehidupan sebelumnya. Tapi kenapa kemampuan itu tidak digunakannya? Nah penyesalan di sini nampak. Oh gitu. Ini siksa hanya di sini. Semuanya bersifat mental. Karena ketika kita masuk ke alam barsa. Di sana yang hidup adalah jiwa. Karena yang istirahat memang jiwa. Kemudian pada saat apa yang akan kita alami di sana. Ya tidak jauh beda pada saat kita tidur. Bermimpi. Dan bermimpi itu bisa macam-macam. Ada bermimpi yang asik dan ada bermimpi yang menakutkan. Begitu bermimpi yang menakutkan. Ini jelas menyiksa. Jangankan bermimpi di alam barsa. Bermimpi di alam tidur pun juga bisa menakutkan. Ada orang yang bermimpi yang sangat menakutkan sampai-sampai gak berani tidur. Bahwa ternyata mimpi pun juga bisa hidup. Seperti hidup. Seperti nyata. Ada orang yang tersiksa karena mimpinya. Nah begitu pula. Siksaan-siksaan yang terjadi di dalam alam barsa. Atau alam kematian nanti. Itu bersifat mental. Dan sangat menyentuh jiwanya. Sehingga hidup. Sehingga seolah-olah betul-betul nyata. Jiwa yang tersiksa itu beda dengan tubuh yang tersiksa. Nah disini akan jelas. Orang-orang yang terikat dalam kehidupannya. Maka keterikatan itu akan diperlihatkan secara jelas. Dan diperlihatkan pula bagaimana lemahnya kita. Tidak kemampuannya kita menggunakan kebebasannya untuk melakukan sebuah pilihan. Padahal kita punya kesempatan untuk merubah diri kita. Tapi di alam barsa kita tidak punya kesempatan itu. Tapi kesempatan kita adalah melihat kelemahan kita. Menyaksikan kebodohan kita sendiri. Cuma pada saat kita nanti bangun kembali kita lupa. Oh gitu. Orang-orang berbeda. Ketika di alam kematian. Seperti yang katakan tadi. Di sana kita akan mengalami pengulangan-pengulangan yang berkali-kali. Seperti apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Orang-orang yang terikat dalam kehidupannya akan melihat keterikatannya dengan jelas. Dan di mana kelemahan kita. Terus bagaimana orang-orang yang berbahagia? Nah orang-orang yang berbahagia di alam kematian adalah orang-orang yang di masa kehidupannya. Senang bersilatu rohim. Senang melakukan hubungan sosial dalam hubungan cinta, kasih, dan sayang. Bersilatu rohim artinya berusaha untuk mencari hubungan-hubungan. Berusaha untuk berziarah. Saling berkunjung satu dengan yang lain. Tidak memutus hubungan. Tapi mencoba untuk melakukan hubungan-hubungan baru dalam bentuk-bentuk yang lebih baik. Dalam bentuk-bentuk yang saling sadar dan saling peduli. Nah ini orang-orang semacam ini. Dalam alam kematian akan mengalami pengulangan-pengulangan. Yaitu melakukan silatu rohim. Nah seperti itu penjelasannya. Dan itu kalau yang ditanyakan sama Abu Menuh mengenai alam basah. Ya seperti itu. Dan itu semuanya adalah merupakan persiapan. Persiapan untuk memurnikan. Untuk mengembalikan kekuatan-kekuatan yang ada di dalam jiwa kita. Pada saat kita kematian. Atau kekuatan-kekuatan di dalam tubuh kita. Pada saat kita tidur. Ini adalah persiapan untuk pada saat kita bangun kembali. Di keesokan harinya. Atau pada saat kita lahir kembali. Pada kehidupan sesudahnya. Atau kehidupan selanjutnya. Nah itu yang dimaksud alam basah di sana. Mungkin kalau Bu Menuh ingin tanya lebih jauh lagi tentang alam basah. Mau nggak? Selama kita yang tadi kan silatu rahmi ya. Silatu rahmi maksudnya silatu rahmi ke saudara-kesaudara gitu aja. Atau gimana? Ya silatu rahmi itu kan tergantung pilihan. Setiap orang punya hobi macem-macem. Atau ada perbuatan yang bagaimana gitu ya? Jelas ada perbuatan. Yang namanya silatu rahmi itu macem-macem. Tergantung pilihan. Ada orang yang silatu rahmi. Kan setiap orang kan punya lingkungan sosial yang berbeda-beda. Ada yang silatu rahmi senang dengan tokoh-tokoh spiritual. Ya kayak gini ya. Tolong ilmuwan ya. Atau dia senang silatu rahmi ke sesama peminum. Nah ini kan beda. Silatu rahmi tergantung kelas. Oh gitu. Jadi pengertian silatu rahmi yang sebenarnya adalah menyambung kasih silatu rahmi. Kata-kata silatu rahmi tersebut menyambung kasih. Menyambung kasih antar seluruh makhluk-makhluknya Allah. Seluruh makhluk ya. Iya. Makhluk-makhluk ya. Yo tumbuh-tumbuhan. Yo hewan. Ya itu. Ya dengan kesadaran. Kesadaran. Sekarang kan pakai orang yang merusak-ngerusak. Bumi merusak-ngerusak itu ya. Itu kan berarti gak masuk silatu rahmi. Masuk silatu rahmi gak? Nah itu udah ke tingkat perbuatan lagi. Perbuatan. Udah ke tingkat perbuatan lagi. Ukurannya beda. Ya itu bukan silatu rahmi lagi merusak. Merusak. Iya. Maksudnya silatu rahmi antar manusia atau gimana? Terutama. Terutama antar manusia ya? Iya. Karena itu. Jadi bentuk silatu rahmi kita kepada yang maha kuasa itu harus mengejauh antar dalam bentuk silatu rahmi kita kepada sesama hidup. Utamanya yang itu ya? Sama hidup. Sama hidup ya? Baik itu manusia maupun kehidupan makhluk lainnya di tingkat yang lebih rendah dari kita maupun di tingkat yang lebih tinggi dari kita. Oh gitu. Maksud silatu rahmi ya di situ ya? Iya. Oke oke. Terus abis itu berarti karena di dunia tadi silatu rahmi kita kasih cinta kita yang sangat bagus, otomatis masuk ke alam berserat tadi kita tidurnya sebentar atau lama. Ya itu sekali lagi seolah-olah alam kematian sebelum lahir kembali itu akan seberapa lama itu sangat tergantung kelahiran kita akan ditentukan oleh syarat-syarat tertentu. Dan itu nggak bisa dihitung dengan waktu. Jadi syarat-syarat tertentu yang membuat kita layak lahir lagi. Karena dalam kelahirannya akan datang, ada ketentuan-ketentuan yang membuat kita harus lahir di zaman apa, dengan lahir di siapa, lahir dalam keluarga apa, di mana, dan lain sebagainya. Itu kita sudah-sudah membuat ketentuan itu dengan perbuatan kita sendiri. Dengan ketakutan dan keinginan kita sendiri. Pada kehidupan sebelumnya. Oh gitu. Iya. Kita akan lahir di mana, dalam keluarga yang bagaimana, di zaman apa, bertemu dengan siapa saja, dan semua akan berkumpul di sana. Dan kita akan bertemu lagi dengan orang-orang yang sama. Yang sama. Dalam persoalan yang sama, tapi dalam rangka untuk mengembangkannya. Mengembangkannya. Itu sesuai dengan yang kita anu, sesuai yang kita ini kan nggak yang? Apa itu? Sesuai, ya nggak, aku kepingin begini loh. Nanti aku lahirnya tuh lagi. Nggak bisa. Nggak bisa? Kadang-kadang orang salah fokus. Ada orang ingin kaya. Tapi fokusnya dia takut miskin. Ya. Ya, miskin yang jadi. Di sana nanti. Wah. Takut miskin, ingin kaya. Ya memang orang, tapi kalau orang ingin kaya, fokusnya ya kaya, bukan takut miskin. Nah, di situ. Nah, ini kadang-kadang belum tentu apa yang kita inginkan itu terjadi. Karena fokus yang terutama. Nah, itu. Dan itu bukan permasalahan masa yang akan datang saja. Dalam kehidupan ini pun juga kita kadang-kadang tidak mampu mewujudkan apa yang kita inginkan. Karena ketidaktahuan kita tentang pola. Pola-pola itu. Iya, dalam alam sista ini ada pola. Iya, pattern. Ada pola. Kalau bahwa semua perbuatan kita, semua apa yang kita lakukan, semua apa yang kita inginkan, tidak sesuai dengan pola yang ada, maka tidak terjadi. Oleh karena itu dibutuhkan kemampuan untuk mampu melihat pola yang berlaku. Dalam alam ini ada pola. Sehingga dengan pola itu, kalau kita sesuai dengan pola itu berhasil. Kalau kita bekerja di luar pola, jelas banyak tidak berhasilnya. Contohnya yang di luar pola ya. Di kehidupan sehari-hari ya. Ini kalau ini sudah merempet nanti. Ceritanya masih alam basah tadi. Jadi batas itu juga. Jangan kemola lagi. Itu hanya sebagai ranting. Karena pertanyaannya tadi kan masih di alam basah. Terus untuk biologi kita, fisika kita, di sana... Nah, seperti yang bilang, di alam basah ini, kita sudah masuk ke wilayah alam jiwa. Secara biologis sudah terjadi penguraya. Jadi bentuk-bentuk biologis sudah tidak ada lagi dalam pengertian ini. Dia sudah pecah, mengurai, menjadi zat-zat yang lebih halus. Maksudnya gimana zat-zat yang lebih halus? Ya, lebih halus dari fisik. Oh gitu, lebih lembut dari fisik. Iya. Berarti lebih bagus ya. Ya, di sini bukan masalah bagus tidaknya. Zat-zatnya lebih halus gitu aja. Lebih halus. Bagus tidaknya nggak bisa diukur. Contohnya gimana ya yangnya? Kalau contohnya gampang aja. Ya. Gelas itu kalau dilembutkan kan jadi beling. Beling dilembutkan lah halus. Nah, contohnya seperti itu aja. Oh gitu. Ya, contohnya... Poles gitu, tadi poles. Ya, contohnya gini lah. Seperti benda. Yang disebut benda itu terdiri dari atom-atom. Atom-atom ini kan lebih halus. Ya. Ya, seperti itu aja. Oh gitu. Itu masih memberikan contoh. Masih di wilayah fisik. Sedangkan perubahan dari alam fisik ke alam jiwa itu udah di luar fisik. Halusnya gitu. Tapi tetap saja. Seperti itu lah. Itu hanya penggambaran aja. Penggambaran aja. Tapi masih muncul nggak ini secara simbolik-simbolik saja? Tidak. Secara simbolik nggak? Secara simboliknya nggak keluar ya ini ya? Tidak. Tidak. Jiwa itu, raga itu baru muncul lagi pada saat lahiran. Kalau pada saat lahiran kembali di sana ada pilihan. Kita akan lahir sebagai apa? Di alam berikutnya itu? Nah, itu gimana? Kita akan lahir sebagai apa? Itu kita nggak bisa milih? Kita sudah memilih. Kita bisa milih ya? Bukan. Kita sudah memilih. Oh, kita sudah memilih di sana. Iya, makanya karma sudah terbentuk. Oh gitu. Tapi banyak orang yang tidak menyadari karmanya. Makanya dia seolah-olah tidak bisa memilih. Padahal dia sudah memilih. Sudah memilih. Hanya dia tidak tahu apa yang dia pilih. Oh, iya, iya. Sudah memilih. Pada saat kita mau melahir kembali, kita sudah memilih. Hanya kita tidak menyadari pilihan kita. Setelah kita bangun. Kecuali orang-orang yang, orang-orang spiritual bisa mampu memilih kehidupan yang akan datang. Oh gitu. Iya. Orang spiritual ya. Orang-orang yang sadar. Yang sadar. Kita kalau menyebut spiritual nanti asal-alas semua orang bisa milih. Orang yang sudah sadar. Sadar ya. Sadar dalam arti yang sebenarnya ya. Jadi orang-orang yang lahir kembali, itu sudah memilih. Tapi karena banyak orang yang mencari. Iya. Sehingga dia tidak tahu apa yang dipilih. Padahal pilihan itu sudah terjadi pada saat kita punya ketakutan dan keinginan dalam kehidupan sebelumnya. Oh gitu. Iya. Kita kan sudah membentuk, aku takut ini, aku ingin ini. Nah ketakutan dan keinginan ini merumuskan satu pilihan. Nah dia yang merumuskan satu pilihan. Bahwa kita akan hidup kembali pada kehidupannya. Itu juga tergantung pada perbuatan kita sebelumnya. Perbuatan kita sebelumnya berhubungan dengan siapa saja. Oh gitu. Kita melakukan karma kolektif dengan siapa saja. Dan di sana kita akan bertemu dengan orang-orang yang juga terlibat dalam karma kolektif. Oh gitu. Pilihannya sudah di situ ya. Iya. Jadi kita sama sekali. Ketika kita lahir, seolah-olah kita sadar. Kita lahir sebagai laki atau perempuan. Lahir dalam keluarga Kristen atau Hindu. Itu seolah-olah kita gak memilih. Seolah-olah itu pilihan Tuhan. Itu kita sudah memilih. Cuma tidak disadarinya. Tidak disadarinya. Sehingga ketika kita lahir, aku lahir sebagai laki-laki, aku tidak memilih. Sebetulnya itu ini buah dari karma kita di masa lalu. Kita sekarang jadi laki-laki. Mungkin dulu kita jadi perempuan. Oh gitu. Karena yang disebut laki dan perempuan itu hanya di dunia fisik. Di alam jiwa tidak ada laki dan perempuan. Tidak ada. Jadi kalau kita berbicara tentang laki dan perempuan itu hanya di alam fisik saja. Tidak di alam jiwa. Tapi ketika jiwa itu lahir kembali ke dalam tubuh, maka jiwa itu harus menyesuaikan diri dengan tubuhnya. Kalau tubuhnya laki-laki, maka jiwa harus menjadi laki-laki. Berarti kesucian itu tidak tergantung ruang dan waktu. Nah, supaya apa? Supaya tidak melahirkan masalah. Kalau tubuhnya laki-laki, terus jiwanya perempuan bagaimana? Ya, enggak apa-apa, bagus. Maka jiwa harus menyesuaikan. Maka jiwa itu belajar. Di sana jiwa belajar dengan tubuhnya. Terjadilah penyesuaian. Nah, penyesuaian itu bagaimana? Nah, orang tua ikut berpengaruh di sini. Bagaimana orang tua memperlakukan tubuhnya? Orang tua yang melahirkan kita memperlakukan tubuh kita sebagai apa? Sebagai laki-laki, terus sebagai perempuan. Sebagai yang kuat, terus sebagai perempuan. Itu sangat berpengaruh, Pak. Pada jiwa kita. Jiwa kita ini akan menyesuaikan diri. Oh, tubuh saya laki-laki, maka saya harus jadi laki-laki. Oh, tubuh saya perempuan, maka saya harus jadi perempuan. Potensi. Potensi berarti. Bukan. Bukan kita tidak bicara tentang potensi. Potensi itu artinya bakat. Iya, jiwa itu punya, jiwa disebut bakat. Bisa disebut potensi. Potensi. Dia berpotensi untuk jadi laki-laki. Kebanyakan laki-laki jadi laki-laki. Jiwa itu bisa disebut potensi. Artinya dia berpotensi untuk jadi laki-laki. Jadi perempuan. Nah, oleh karena itu pengembangan jiwa harus disesuaikan dengan pertumbuhan tubuhnya. Jangan pengembangan jiwa lepas dari keberadaan tubuhnya. Tubuhnya laki-laki yang dikembangkan adalah ke arah perempuan. Nah, ini akhirnya nanti bisa jadi bencong, jadi gay. Orang tua juga harus tahu bagaimana harusnya memperlakukan anak-anaknya. Orang tua kadang-kadang juga karena dia sangat mencintai anak perempuan. Sehingga anak laki-laki pun diperlakukan, disayangnya seperti menyayangi anak perempuan. Seperti itu. Juga, jadi mengembangkan jiwa harus disesuaikan dengan tubuhnya. Begitu saja. Supaya tidak terjadi permasalahan. Itu untuk, kalau kita cerita tentang kelahiran, selanjutnya di sana. Nah, itu. Jadi yang ditanyakan kan persoalan-persoalan apa yang terjadi di dalam masa. Iya, yang terjadi di sana, kehidupan di sana. Rumusnya itu loh yang rumusnya. Itu sudah dijelaskan seperti tadi. Rumusnya, terus ternyata tidurnya, waktu cuma tidurmu itu sebentar atau antar atau tidak bisa. Dan kita bisa menyebutkannya. Itu sangat relatif. Apa, sangat relatif? Kata-kata relatif itu nggak diukur dengan panjang tidaknya. Bisa panjang, bisa tidak. Itu relatif. Sama relatifnya ketika orang-orang yang terkubur dalam gua, dia terbangun, dia sadar terbangun. Kemudian ketika keluar, dia ingin membeli sesuatu, ternyata uangnya sudah tidak berharga. Itu disebut uangnya, dikatakan bahwa ini uang 300 tahun yang lalu. Jadi relatif. Padahal dia seolah-olah baru bangun. Berarti nggak ada makam di sana? Ada nggak ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada di alam selanjutnya. Nggak ada makam. Jadi relatif. Relatif ya. Jadi alam kematian itu sangat, waktunya sangat relatif. Jadi orang yang bangun tidur, atau lahir kembali, padahal itu jangka waktu untuk lahir kembali bisa panjangnya luar biasa. Kalau misalnya dia bisa mencatat kapan dia mengalami kematian dan kapan dia lahir kembali, mungkin bisa dicatat, oh lahir aku kematian dulu di jaman apa? Jaman Majapahit misalnya. Oh lahir di jaman Indonesia. Tinggal dihitung aja jaman Majapahit sampai Indonesia berapa tahun. Nah misalnya gitu. Tapi itu akan dirasakan hanya sekejap. Seolah-olah saya baru bangun. Semuanya akan merasakan sekejap semuanya? Semuanya sekejap. Semuanya sekejap. Oh gitu. Oh nggak ada perbandingan ya? Nggak ada ya? Seolah-olah kita hanya tidur semalam saja. Oh gitu? Iya. Oh waktunya itu sekejap. Oh waktunya cuma sekejap. Seret gitu ya? Itu relatif. Relatif. Kalau kita tersiksa, itu mungkin menjadi panjang. Lama, merasakan lama. Panjang, merasakan lama. Oh disitu. Orang-orang yang tersiksa itu akan akan ber... Oh bedanya disitu. Oke oke. Iya. Bedanya disitu. Itu waktu jiwa sebetulnya. Waktu jiwa, iya. Waktu mental. Yang disebutnya waktu mental. Sama dengan gini. Kalau sampean, menunggu sesuatu, dua menit aja lama ini bukan lain. Yang tidak menyenangkan, menunggu tidak menyenangkan. Oh seperti itu. Ketika sampean asik, setahun itu cepat. Oh anunya seperti itu. Lambangnya seperti itu. Oh lambangnya seperti itu. Waktunya lambangnya. Lambangnya. Itu waktu mental. Mental itu. Oh disana gitu ya. Lambangnya, lambangnya seperti itu. Oh gitu. Iya, iya. Oke. Oke. Rumusnya kita bawa yang dari sini tadi ya? Rumusnya sudah ada dalam pencerahan tadi. Pencerahan tadi. Bisa diambil sedikit-sedikit. Iya. Kalau kita ceritakan lagi, banyak lagi nanti. Nanti kan kita masih ke sini lagi. Terus lagi ini yang. Anis sama Mas Ajis dulu. Mau tak lanjutkan gendro ini. Ya silahkan. Itu ya? Aku udah gak apa-apa ya. Ya. Iya betul. Sambil sayang minum. Silahkan. Saya persilahkan kepada Mbak Menuh untuk bertanya pada persoalan selanjutnya. Ya. Silahkan. Dulu saya ini pernah yang sama teman-teman nginep di hotel ya. Terus pas pada waktu saya tidur sama teman saya berdua. Nah terus mau posisi mau maghrib. Ya. Saya tidur-tiduran di tempat tidur. Terus teman saya ini mandi. Terus saya ini kelihatan ada dari dalam jurang ada orang naik. Kalau orang Jawa bilangnya gendro, tinggi, besar, hitam. Seorang bapak-bapak sama anaknya yang masih remaja. Dengan kostum yang sama ya. Saya bilang kalau kostum ya. Kostum gendro itu. Enggak. Enggak pakai. Terus pokoknya. Oh pakaian gendro gitu. Gendro apa namanya. Bulu. Bulu-bulu. Bulu-bulu itu itu hinggi besar itu ya. Bapak sama anak yang masih remaja. Tak pikir siapa yang mau datang ke saya ya. Saya bilang gitu. Saya kelihatan dia datangnya dari mana itu tahu saya. Posisinya datangnya dari mana saya tahu posisinya. Terus dia naik ke situ terus masuk ke ruangan saya. Mau bopong saya. Tapi saya merontak. Mau mengendro. Iya mau bawa saya. Bawa saya saya merontak gitu loh. Merontak kan mesti orang. Kan gini. Nah terus habis gitu dia. Setelah itu teman saya yang habis mandi ini keluar. Teman sekamar tadi. Habis mandi keluar. Terus habis gitu dia. Habis mandi masuk ke kamar gitu loh. Habis-habis mandi kan dia keluar dari kamar mandi. Oh mandi di kamar mandi. Habis-habis mandi. Terus habis gitu dia keluar. Habis keluar mandi kan keluar. Terus ngeliat saya. Ngeliat saya. Ngeliat saya gini. Terus si gendronya tuh ngeliat teman saya yang habis keluar dari kamar mandi terus lari gitu. Terus teman saya membangunkan saya. Oh bangunkan. Iya membangunkan. Ayo, ngapain itu kok. Apa namanya gini-gini gitu loh dia bilang. Bangunkan. Tapi sudah posisi lari sih. Orang-orang yang bilangnya gendron tadi. Itu. Seperti itu. Itu kalau orang Jawa bilangnya gendron itu dari bangsa manusia atau dari bangsa jin. Terus maksudnya apa dia mau membawa saya gitu loh. Itu. Itu dialami pada saat Mbak Menuh dalam keadaan sadar. Atau dalam keadaan mau tidur. Atau dalam keadaan tidur. Tidak tidur. Enggak tidur. Tapi juga dalam keadaan sadar. Sadar. Orang saya tahu kok siapa ini yang dia. Naiknya itu loh. Naiknya dari jurang naik ke atas. Ini saya kelihatan gitu loh. Kelihatan. 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 Terus dia datang dari jurang naik ke atas ya. Naik ke atas. Terus dia datang ke kamar saya. Tapi kenapa teman sampean kok seperti membangunkan sampean. Bangun, bangun, bangun. Maksudnya kan gini. Hei, hei, ngapain, ngapain. Katanya gitu loh. Itu berarti kan di dalam keadaan tidak sadar sungguh. Ya. Mungkin keadaan sampean saat itu dalam keadaan ngantuk. Jadi. Orang ngantuk itu artinya. Sudah tidak sadar. Tapi belum masuk ke wilayah yang tidak sadar. Jadi berada di alam dua alam. Alam sadar dan tak sadar. Berada di antara dua alam. Di antara dua, ya. Alam sadar dan alam tidak sadar. Itu yang menyebutnya alam ngantuk. Oh gitu ya. Itu alam ngantuk memang merupakan alam. Orang-orang menyebutnya sebagai alam meditatif. Orang-orang yang melakukan meditasi justru ingin masuk ke wilayah itu. Wilayah itu. Wilayah antara. Sadar dan tidak sadar. Sedangkan ibu menu. Mampu masuk ke alam itu dalam keadaan. Dalam keadaan. Yang kurang baik. Sehingga mengalami hal-hal yang menakutkan. Nah gitu. Ya. Mengalami hal-hal yang menakutkan. Maka kalau ibu bertanya. Itu dari bangsa apa? Nah itu perlu pembuktian. Yang bisa membuktikan siapa? Ya bu menu sendiri. Karena yang perlu diketahui di sini. Alam tadi. Alam tadi bisa saja. Muncul. Dari alam gaib yang sebenarnya. Dia masuk dalam bangsa-bangsa halus. Atau makhluk halus. Atau makhluk astral di wilayah mana. Itu akan diketahui. Atau itu hanya muncul di alam. Yang disebut dengan alam diantara sadar dan tidak sadar. Itu bisa saja muncul dari alam ilusi kita sendiri. Karena setiap manusia itu ketika dia lahir. Kita seringkali juga mendapatkan cerita-cerita. Karena manusia ketika lahir sebagai anak-anak. Banyak hal yang tidak diketahui. Anak-anak itu paling gampang untuk membentuk dunia-dunia yang penuh dengan macam-macam cerita. Kalau kita hidup dalam satu lingkungan budaya yang kental sekali dengan cerita-cerita yang menakutkan. Maka pada saat anak-anak kita sudah punya banyak menerima cerita-cerita yang gaib-gaib. Yang mungkin hanya cerita hayal saja. Misalnya di Indonesia masih anak-anak kita sudah dapat cerita tentang kuntilanak, tentang genderugul, tentang tuyul, tentang macam-macam cerita. Nah semua cerita ini tersimpan dalam bawah sadar kita. Dia sebagai data-data. Akhirnya dia membentuk dunia ilusi sendiri dalam pikiran kita. Dan ini bisa muncul. Oleh karena itu alam gaib, itu bisa ada dua. Ada alam gaib yang sebenarnya dan ada alam gaib yang tercipta dari pikiran kita sendiri. Yang muncul dari alam ilusi kita sendiri. Nah itu yang perlu kita buktikan bahwa apa yang dialami. Bu menurut ini betul-betul sudah masuk alam gaib atau masuk alam ilusinya sendiri. Jadi yang disebut Bu menurut tadi bisa saja itu. Gaib. Gaib yang sebenarnya. Nah itu perlu dibuktikan sendiri. Dan itu bisa saja muncul dari alam ilusinya sendiri. Ya itu kalau kita mau bercerita tentang gendru yang sampe anggap muncul. Makanya itu bisa muncul dari dua wilayah. Dari kenyataannya atau dari hanya-hanya alam ilusi. Nah kemudian kalau kita mau cerita lagi. Karena datanya atau munculnya wujud yang menakutkan itu pada saat Bu menuk sedang leyeh-leyeh ngantuk tiba-tiba mengalami yang semacam itu. Itu bisa saja merupakan upaya dari jiwa kita atau upaya dari ruh kita memberikan sensasi yang menakutkan. Kedalam jiwa kita ya. Memberikan sensasi yang menakutkan kedalam jiwa kita. Dengan mendatangkan wujud-wujud yang menakutkan. Sehingga terjadi perlawanan. Sehingga terjadi perlawanan dari kita. Dengan adanya perlawanan itu akan melahirkan gerak. Kenapa kok sampai muncul sensasi semacam ini? Karena ada yang diinginkan. Biasanya orang yang dalam kondisi semacam ini ada di dalam kondisi bahaya. Secara fisik ada di dalam kondisi bahaya. Misalnya pada saat kita melakukan tidur-tiduran tadi. Ada kemungkinan pada saat kita tidur posisinya kurang baik. Sehingga mungkin ada jalan darah yang terhimpit sehingga tersumbat. Atau ada jalan pernafasan yang terhimpit atau tersumbat. Sehingga kita mengalami kesulitan bernapas. Atau mengalami kebuntuan dalam saluran darah tadi. Sehingga kita akan mengalami masa-masa yang kritis dalam kebaikan tubuh. Nah melihat hal yang semacam ini sehingga jiwa atau ruh memberikan pertolongan lewat menciptakan sensasi. Seolah-olah muncul wujud yang menakutkan. Yang ingin membawa kita ke alam kematian seolah-olah gitu kan. Bawa-dibawa, mau dibawa pergi dia tuh. Agar kita melakukan perlawanan. Dengan melakukan perlawanan tadi akan melahirkan gerak. Paling tidak ada gerak jiwa. Syukur-syukur bisa melahirkan gerak tubuh. Nah dengan adanya gerak ini akan membuat kita merubah posisi tubuh kita. Sehingga posisi tubuh kita yang semula itu berbahaya. Karena menyumbat salah satu aliran pernapasan. Ataupun aliran kehidupan yang lain. Sehingga tubuh kita menjadi bebas. Dari sumbatan-sumbatan tadi. Sehingga kita bebas dari kematian. Ini yang seringkali disebut, orang-orang Jawa sebutnya seringkali disebut tindian. Kelindian. Kelindian, tindihan. Padahal pada peristiwa tindian seperti ini. Biasanya posisi kita pada saat kita tidur tidak baik. Sehingga salah satu dari aliran darah atau aliran pernapasan terganggu. Dan itu akan mengancam kesehatan kita. Sehingga jiwa kita atau ruh kita menciptakan sensasi. Agar mendapatkan respon dari tubuh kita atau dari kesadaran kita. Untuk melakukan perlawanan dan perubahan. Kalau saya mikirnya itu goib karena memang saya mau dibawa itu gimana ya? Ya itu makanya sensasi hanya sensasi yang muncul jelas harus disesuaikan oleh ketakutannya sampai. Kalau sampai orang barat gak pernah dengar cerita kuntilanak misalnya. Ya gak mungkin kuntilanak ada dalam ceritanya. Mungkin yang dia rasakan mungkin dia mau terjun. Seolah-olah dia mau terjun atau mau jatuh dari atas ke jurang. Sehingga dia harus kaget untuk berusaha untuk... Jadi sensasinya akan berbeda tergantung pada data. Data yang ada di dalam bahwa sampai apa. Kalau data-datanya hanya cerita kuntilanak, genderuwo dan sebagainya. Itu yang dimunculkan. Kalau ceritanya gak ada cerita itu ya. Apa yang menakutkan orang itu? Apa yang menakutkan? Yang menakutkan itu akan dimunculkan. Menakutkan. Agar dia melakukan perlawanan dengan ketakutan yang mengancam tadi. Ya. Seperti itu. Gitu. Jadi... Kalau umpamanya saya sih gak ketakutan ya. Umpamanya saya gak ketakutan. Saya cuma ketakutan. Ngapain saya mau dibawa gitu loh. Ya Pak. Ya itu udah salah satu bentuk ketakutan. Kenapa harus dibawa. Oh gitu. Karena tidak tahu mau dibawa kemana. Iya mau dibawa. Saya gak mau dibawa gitu loh. Itu sudah bentuk ketakutan. Bentuk ketakutan. Iya. Bahwa kalau sampe gak ketakutan gak bertanya. Dibiarkan saja. Bawa anakku. Oh gitu. Iya. Oke. Terima kasih loh yang penyerahnya. Nah kalau mengenai Gendruwo tadi. Dari segi nama. Itu pun juga penamaan. Iya kan? Iya. Gendruwo. Iya. Sampe berusaha untuk menamakan yang wujudnya kayak gini ini. Gendruwo. Iya. Penamaan ini pun juga terjadi karena sampe seringkali dengar cerita Gendruwo itu macam ini sama-sama. Jadi penamaan sesuai dengan data yang sampe terima. Tapi kalau. Siluman. Iya itu kalau begitu masih ilusi semuanya. Masih ilusi. Kita gak tahu itu siluman itu. Nah. Sedangkan Gendruwo kalau dari segi namanya itu bisa masing-masing wilayah punya cerita yang berbeda. Berbeda-beda. Gendruwo. Di satu wilayah mungkin cerita tentang Gendruwo itu jelek sekali. Iya menakutkan. Di wilayah layah malah baik. Oh gitu. Iya. Misalnya kayak di Bali. Di Bali juga ada cerita tentang Gendruwo. Cuma orang Bali nyebutnya Gandarwa. Oh Gandarwa. Di Bali punya kepercayaan bahwa Gandarwa itu adalah penyanyi surga. Cakep-cakep berarti. Kalau disebut penyanyi surga berarti kan cakep-cakep. Cakep-cakep dia penyanyi kok. Dan tidak menakutkan. Mereka sesuatu yang menyenangkan. Iya. Penyanyi. Iya. Sedangkan Gendarwa dan Duruwo dalam persepsinya orang Jawa menakutkan. Menakutkan. Menyeramkan dan lain sebagainya. Nah ini. Oh ya. Oke. Makasih loh Yang. Oke. Mas. Aziz. Gimana Pak Aziz? Ada yang ditanyain? Ada yang mau lanjut? Ini. Menurutkan tentang kelahiran kembali. Kelahiran kembali. Tentang kelahiran kembali. Bagaimana itu? Ini waktu dulu itu kan manusia itu masih jarang. Masih jarang. Masih jarang ya. Terutama di Nabi Adam dulu. Nabi Adam. Kok sekarang tambah banyak-banyak itu. Kelihatan kelahiran kembali itu gimana itu? Dari mana gitu ya? Dari mana itu? Gitu loh ya. Kok bisa tambah? Kalau satu kelahiran kembali kan satu aja ini. Itu kok. Tambah banyak-tambah banyak sampai sekarang. Itu loh ya. Itu gimana? Ya alam ini berkembang terus. Berkembang. Kalau kita bicara tentang perkembangan secara fisik itu bisa-bisa macem-macem. Pertumbuhan manusia itu. Pertumbuhan semua yang hidup. Itu bisa berkembang dengan cara membagi dirinya menjadi dua. Seperti sel-sel itu mengembangkan dirinya dengan cara membelah diri. Membelah diri. Seperti sel-sel itu membelah diri semakin banyak. Akhirnya ketika dalam jumlah yang cukup memadai dia menjadi organel. Kemudian dia terus berkembang sampai menjadi organ-organ tubuh. Dan itu akhirnya sampai membentuk makhluk atau binatang atau kehidupan tertentu. Nah pengembangan ini bisa terjadi lewat pembelah diri atau lewat perkawinan, reproduksi. Nah kehidupan bertingkat. Kalau di masa lalu pengembangan bisa dilakukan lewat pembelahan. Tapi di kemudian hari ada pertumbuhan. Di mana pengembangan terjadi karena perkawinan. Lewat reproduksi. Itu kalau kita bicara secara fisik. Nah kalau kita tanya dulu zaman Abi Adam. Kalau yang disebut reinkarnasi seolah-olah kita mati kemudian hidup lagi. Nah kalau sekarang manusia makin banyak dulu gak ada tuh manusia yang baru tuh dari mana gitu. Jadi kita harus juga paham bahwa yang disebut makhluk hidup bukan hanya manusia. Yang disebut manusia, binatang, pohon, dan lain sebagainya itu kan hanya bentuk. Hanya wadah. Ya. Yang disebut reinkarnasi itu adalah keluar dari wadah satu ke wadah yang lain. Wadahnya itu bisa berubah. Semakin baik atau semakin buruk. Semakin rendah atau semakin tinggi. Semakin terbatas atau semakin bebas. Ya kan. Mungkin dulu hanya sekedar pohon. Bisa berubah menjadi binatang. Berubah lagi menjadi makhluk yang lebih tinggi. Yang punya kesadaran dan kebebasan. Ini perubahan-perubahan ini terjadi lewat pelahiran-pelahiran. Bukan lewat evolusi. Kalau yang terjadi dalam evolusi itu hanya perubahan-perubahan bentuk. Dalam spesies-spesies tertentu gitu kan. Dari spesies ini berubah menjadi spesies yang lain. Tapi semuanya masih bersifat fisik. Tapi semua perubahan-perubahan secara fisik jelas ada dasar metafisiknya. Cuma selama ini orang kan baru menjelaskannya di tingkat fisik. Evolusi yang terjadi penjelasannya baru bersifat fisika. Belum metafisika. Jadi sebelum ada kelahiran, mungkin saja sekarang manusia jumlahnya semakin banyak. Dulu mungkin hanya binatang-binatang saja. Binatang-binatang yang dekat dengan kehidupan kita. Yang dulu mereka tidak terpelihara oleh kita. Mereka hidup di hutan dan lain sebagainya. Tapi kemudian setelah mengalami hidup bersama kita. Bekerja sama dengan kita. Seperti kerbau, ayam, anjing dan lain sebagainya. Sehingga terjadi jalina. Ada keterikatan antara kita dengan binatang tadi. Di sini ada karma. Binatang-binatang yang dengan dekat kita. Mungkin mencintai kita. Mungkin dia dalam jiwanya. Muncul keinginan mencintai kita. Itu yang mengantarkan dia pada kehidupan-kehidupan yang lebih baik. Pada kehidupan selanjutnya. Karena Tuhan sudah bilang. Dalam formulasi di kitab sucinya. Yang mengatakan bahwa setiap makhluk akan lahir kembali. Setiap makhluk akan kembali kepada yang dicintainya. Jika dia mencintai dunia, maka dia akan kembali ke dunia. Jika dia cinta kepadaku, maka dia akan kembali kepadaku. Jadi semua makhluk ini akan kembali kepada apa yang diinginkannya. Kepada apa yang dicintainya. Nah ketika kucing itu mulai mencintai kita. Dia tidak bisa lepas dari kita. Itu kucing kita. Ini sudah merupakan pertumbuhan dari mentalnya. Pertumbuhan dari jiwanya. Dalam jiwanya muncul cinta. Ini akan mengantarkan kucing pada kehidupan selanjutnya. Mungkin akan hidup dalam kehidupan yang lebih baik dari sekedar kucing. Bisa menjadi makhluk yang mungkin lebih tinggi dari kucing. Mungkin setarap dengan kehidupan kita. Atau mungkin manusia yang sekarang hidupnya seperti manusia. Bisa saja lahir kembali jadi kucing. Semua diantar oleh apa yang kita inginkan dan apa yang kita takuti. Jadi kita dalam kehidupan ini digerakkan oleh keinginan dan ketakutan. Itu yang membuat kita terus tumimba lahir. Tanpa disadari. Maka dibutuhkan semacam pengembangan dalam kesadarannya. Agar setiap makhluk bisa mencapai moksa. Tidak terikat oleh yang namanya hukum karma pala. Bagaimana bebas dari karma pala. Sehingga kita lahir bukan karena karma. Tapi karena dharma. Nah disana. Jadi jangan heran. Kalau semakin hari semakin banyak. Itu normal. Bayangkan aja. Seorang manusia melakukan perkawinan. Bisa muncul dari perkawinan itu. 25-50 orang anak. Dari binatang aja kadang-kadang satu binatang bisa melahirkan 500 ekor anak. Cara berlokis ya. Cara berlokis ya. Jadi pengembangan itu terjadi secara fisik maupun secara metafisik. Jadi hal yang sangat normal. Terima kasih. Ini matur suun yang atas pencerahannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.